Saya ada di Miruk Taman, tempat sentra produksi tenun Aceh yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Bu Jasmani. Dan beliau itu belajar dari Nyakmu, seorang tenaga ahli tenun Aceh. Dan menurut saya, kerajinan ini harus dilestarikan, karena memang kita ketahui ciri kain Aceh itu adalah songket, bukan batik dan lain-lain, tapi adalah songket. Dan kita melihat dari tahun ke tahun, minat dari masyarakat kita dalam mananon itu semakin berkurang. Nah, ini yang harus kita bisa mengajak masyarakat Aceh itu untuk terus mau melakukan kegiatan mananon ini. Terima kasih telah menonton! Dewan Kerajinan Nasional Dekerenas dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan juga Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan pada tanggal 3 Maret 1980. Misinya adalah melestarikan hasil kerajinan rakyat sebagai warisan budaya bangsa, memperluas kesempatan kerja, dan juga meningkatkan nilai tambah dari hasil kerajinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam perjalanan waktu, surat keputusan bersama Menteri ini telah berkembang menjadi surat keputusan bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Kooperasi, dan juga UKM, serta Menteri BUMN. Pendirian Dekerenas dulunya digagas oleh pencinta seni dan juga kerajinan didasarkan pada pemikiran bahwa Satu, kerajinan dapat berfungsi sebagai wahana pelestarian dan juga peningkatan mutu seni budaya. Kedua, kerajinan juga berfungsi sebagai industri yang mampu memberi lapangan kerja dan juga sumber penghidupan masyarakat. Ketiga, kerajinan dapat menjadi salah satu penghasil devisa negara. Dari gagasan tersebut, pemerintah membentuk Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas yang tujuannya antara lain untuk membantu golongan ekonomi lemah, terutama yang bergerak di sektor industri kecil kerajinan karena pengembangan usaha kerajinan memerlukan adanya kemitraan antara pengrajin dengan pemerintah, dengan pihak swasta, serta dengan organisasi yang berhubungan dengan usaha pengembangan kerajinan. Pemerintah terus mengupayakan adanya pembinaan dan juga pengembangan kemitraan melalui berbagai kebijaksanaan dan juga program yang bertujuan agar industri kerajinan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan dapat berkembang ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan juga mandiri. Karena itu diharapkan di semua provinsi dibentuk Dewan Kerajinan Nasional daerah agar dapat membina kerajinan yang sudah ada di daerah masing-masing, melestarikannya sekaligus mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Pada tahun 1982, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh membentuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 230.05-139-1982 tanggal 22 Februari 1982 yang diketuai oleh Ibu Siti Mariam Hadi Tayyip sebagai Ketua Dekranasda Aceh yang pertama. Terdapat berbagai sentra kerajinan di Aceh, antara lain adalah sentra kerajinan songket, kerajinan anyaman, kerajinan ukiran batang kelapa, kerajinan sulaman kasap atau benang emas, kerajinan kopiah hariman, kerajinan bordir peci, kerajinan kopiah meketup, dan sebagainya. Di samping mengembangkan kreativitas kerajinan dan juga disertifikasi produk kerajinan, Dekranasda Aceh bersama dengan instansi terkait yang bertanggung jawab, saling bersinergi, dan terus berupaya membina, melestarikan, dan juga mengembangkan produk kerajinan tradisional Aceh yang sudah lama ada di daerah ini agar tetap lestari dan juga dapat berkembang dengan baik. Terima kasih telah menonton!